Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melakukan perbaikan data masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan agar bantuan subsidi yang diberikan tepat sasaran dan masyarakat menengah ke bawah tidak diberatkan atas adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan kenaikan iuran merupakan salah satu solusi menangani defisit. Namun paling penting adalah untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut Rahmat Handoyo, pendataan terkait masyarakat yang menerima subsidi kesehatan yang diberikan pemerintah harus benar. Data-data yang menjadi peserta BPJS itu harus kita evaluasi. Ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini juga dinas terkait juga dalam BPJS. Jangan sampai para masyarakat yang peserta yang sudah mampu untuk iuran wajib untuk melakukan iuran tapi mendapatkan subsidi kepada pemerintah. Ini yang mendapatkan atau dirasa oleh rakyat tidak ada rasa keadilan. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Daulai menyoroti persoalan pelayanan pengobatan kepada masyarakat. Saleh menegaskan tidak boleh ada pihak rumah sakit mengabekan calon pasien yang datang menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Dan kita berharap bahwa kenaikan ini memang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jangan sampai orang sudah bayar mahal ternyata pelayanannya tidak baik atau merasa terpinggirkan. Setiap orang yang datang ke rumah sakit dengan membawa kartu BPJS merasa dinomor duakan, merasa dianatirikan, itu tidak boleh. Hilman Hidayat dan Arief TBR Parlemen melaporkan.